Ini ada pengurus masjid langsung bagi-bagi. Genteng bagi tetangga dan sebagainya. Kenapa? Gak berguna. Oh, gak bisa. Masjid ini beda. Kalau rumahmu sendiri bagi-bagi sana. Kalau ada ticker masjid sudah gak bisa dipakai sebagai ticker, itu gak boleh langsung dibagikan ke orang. Nah, ticker masjid itu bisa dijadikan yang lainnya, yaitu dijual, bisa jadi kayu bakar. Karena ticker pandan ya. Bisa digajikan kayu bakar, nanti duitnya dikembalikan lagi ke masjid. Seperti itu. Jadi, gak boleh seenaknya. Ini ada pengurus masjid langsung bagi-bagi. Genteng bagi tetangga dan sebagainya. Kenapa? Gak berguna. Oh, gak bisa. Masjid ini beda. Kalau rumahmu sendiri bagi-bagi sana. Bagi-bagi, pengurus masjid dengan rumahnya sendiri pelit. Tapi dengan masjid langsung dibagi-bagi. Gak boleh. Baik ya, Masya Allah. Termasuk karpet masjid gak boleh dibagi. Yang dijadikan untuk kondangan pengantin dan sebagainya. Iya, iya. Termasuk son masjid gak boleh. Selagi itu spesial untuk masjid. Kecuali kemaslahatan dakwa. Sampai mushab yang dibakafkan ke masjid, dibacaan masjid, gak boleh dibaca di luar masjid. Al-Quran. Gitu, iya. Itu kan, wakaf itu kan menunjukkan begitu. Pentingnya diperhatikan. Al-Quran, mushab yang dibakafkan untuk di masjid ini. Dan dibaca di masjid, gak boleh kita bawa pulang ke rumah, dibaca di rumah. Baik ya, dan ini Bu ya, berkaitan dengan Al-Quran nih Bu ya. Kalau sampai sudah misalnya Al-Quran sudah tidak layak pakai Bu ya. Yang itu solusinya gimana Bu ya? Al-Quran tidak layak pakai, kalau memang tidak bisa dibenahi lagi. Wakaf ya, tidak bisa dibenahi lagi. Dijual juga gak bisa. Rusak, maka kalau rusak, bakal berantakan, berceceran, dan sebagainya. Iya, kotor ya. Kembali kepada zaman Sayyidina Uthman Bukal Afan, yaitu ada mushaf-mushaf yang selain daripada mushaf Uthmani itu, akan dikumpulkan, kemudian dibakar, supaya tidak diinjik orang, dan sebagainya. Jadi seperti itu solusi B. Karena memang takut berantakan. Masa lagi masih bisa dibaca, kita baca. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.